Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar narkoba. Sodara, tim interdiksi gabungan berhasil gagalkan penyeludupan narkoba seberat 10 kg sabu dan 86 butir ekstasi asal Malaysia. Barang harap tersebut rencananya akan disebarkan di wilayah Kalimantan Tegah dan Kalimantan Selatan. Subdit 3 ditres narkoba beserta tim interdiksi gabungan merikus dua pria berinisial RA dan MG yang kedapatan membawa barang haram narkotika di Dusun, Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kabit Humas, Polda Kalmar, Kombes Polra, dan Petit Wijaya menjelaskan, Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 10 kg dan 86 butir pil ekstasi yang disimpan di bawah kursi paling belakang. Barang haram yang berasal dari Malaysia tersebut diduga diambil tersangka dari wilayah perbatasan dan akan disubar ke Kalimantan Tegah dan ke Kalimantan Selatan. Kedua tersangka saat ini sudah dibawa ke Mako ditres narkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya meminta masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Ini ditangkap di Jalan Litas Malindo di Kecamatan Sekayang Sanggau. Jadi ini dua orang ini, inisial RA dan MG. Ini yang dibawa sekitar 10 bungkus. Isinya masing-masing bungkus ini sekitar 1 kg sehingga berat kotornya sekitar 10 kg. Ditambah ada satu kotak kecil yaitu berisi dua klip plastik isinya ekstasi yang masing-masing berisi 43 putir. Dan rencananya akan disebarkan atau didistribusikan dan diperjual belikan di wilayah Kalimantan Tengah dan sebagian mungkin wilayah Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, RA dan MG terancang pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pindada penjara sumbur hidup. Tim Liputan TPRKalbar melaporkan. Terima kasih.